Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bahwa Suruh Kudus News hadir di sela-sela aktivitas Anda Saya, Bia Fahda Ulfah akan menggabarkan berita terbaru dan terpercaya Demi meningkatkan literasi soal kepemiluan di masyarakat Bahwa Suruh Kudus baru saja usai menyelenggarakan webinar dengan tema Menghidupkan Budaya Literasi Demokrasi Kepemiluan Webinar yang diselenggarakan oleh Bahwa Suruh Kudus pada hari Selasa 20 Oktober 2020 Telah berjalan dengan sukses Dalam rangka sosialisasi pendidikan politik dan pengawasan partisipatif Acara webinar Bahwa Suruh Kudus mengangkat tema Menghidupkan Budaya Literasi Demokrasi Kepemiluan Beberapa puluhan peserta dari unsur gejaran Bawaslu Mahasiswa dan masyarakat umum Sangat antusias mengikuti webinar sampai akhir Webinar ini merupakan bagian dari komitmen Bahwa Suruh Kudus Untuk terus meningkatkan budaya literasi Seperti halnya yang disampaikan oleh pemantik webinar Yaitu Ketua Bahwa Suruh Kudus Mohd Fahikul Minang Karena salah satu yang hari ini kita lakukan Terutama di temen-temen jajaran Bawaslu Di tingkat kabupaten maupun provinsi Ini bagaimana literasi ini menjadi salah satu tolak ukur Keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan budaya Marasumber yang pertama yaitu anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Muhammad Rofi Udi menyampaikan Keselarasan literasi dan demokrasi Negara yang memiliki tradisi literasi baik Maka disitu demokrasinya akan juga baik Karena apa? Karena demokrasi itu ya harus berakar di masyarakat Demokrasi hanya bisa bersumbuh Jika tersedia basis literasi yang baik di tingkatan masyarakat Selanjutnya narasumber yang kedua Sang penulis novel Hati Suhita Hilma Anis mengatakan Literasi bagian dari perlawanan terhadap hoax Dikarenakan dengan literasi kita dapat berfikir secara curi Membarkan hoax gitu ya Membarkan hoax gitu ya Membarkan menitarkannya di grup grup WA Dan itu tidak dicerna dulu Karena mereka tidak memiliki budaya literasi yang baik gitu Kemudian literasi itu juga menyebabkan kita menjadi orang yang Mampu berfikir jernih Kalau kata Buya Usaini Muhammad Belajarlah sastra Karena dengan mempelajari sastra Kamu akan lembut hatimu Kemudian kamu akan memahami manusia Dengan segala sifat dan karakternya Ini salah satu tujuan kegiatan ini Adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Terutama dalam hal literasi Karena kami memandang bahwa literasi ini sangat penting Dari Kudus, Bawaslu Kudus News melaporkan Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini Natikan terus informasi seputar kegiatan Bawaslu Kudus Saya, Bia Faridah Ufah, Ustaz Krui yang pentugas undur diri Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!